Iya, mungkin bagi saya sih Pak Firsah ini lebih sering baca teks daripada trading ya. Atau mungkin nggak pernah trading sama sekali, jadi nggak ngerti arti perlindungan investor itu kepada siapa. Boleh deh Pak kita FGD Pak, forum group discussion kepada pelaku-pelaku pasar siapa yang merasa dilindungi dengan kebijakan Bapak. Dan sekali lagi Pak, kalau Bapak merasa IEP-IEV ini bukan sesuatu yang baru, ada di pre-open sama pre-close, tolong dibedakan Pak. Di sini Bapak berlakukan ARP itu 10%, dan sahabat ini itu basicnya nggak liquid Pak. Jadi artinya apa? Yang ada itu panic selling dan semua di-open di IEP-ARP. Gimana caranya mau jual Pak kalau nggak ada IEP-nya Pak? Gimana mau jual kalau nggak ada volume orang yang makan? Dan sekali lagi Pak, yang dilindungi ini siapa? Dan kalau Bapak ingin melindungi, sekali lagi saya tekankan, screening masalah IPO lebih jelas Pak. Mungkin KPI IPO dari bursa ini bukan hanya sekedar jumlah company yang IPO, tapi lebih ke kualitas company yang IPO Pak. Karena kalau Bapak KPI-nya masih jumlah perusahaan yang IPO, itu sangat lucu. Perusahaan baru IPO 3 bulan masuk papan pematuhan khusus ke ARP dan ternyata barjanya sampai 30-40 perak. IPO di 100. Kalau gitu Pak, yang ada, nanti perusahaan akan berbondong-bondong untuk IPO, perusahaan akal nih ya. Biarin IPO di 100 lebih, dia tinggal berulang. Biarin mereka masuk papan pematuhan khusus, ARP terus sampai RP20 di buyback di RP20 Pak. Atau ekstrim bahkan di buyback di RP1. Itu memungkinkan dengan adanya FCA ini. Jadi, kalau Bapak ngomong FCA ini lebih transparan, menurut saya FCA ini lebih gampang untuk dimainkan oleh para bandar nakal Pak. Kalau Bapak ingin fair, lakukan continuous option. Mau sampai RP1 silahkan, tapi continuous option. Nggak ada yang namanya full call option. Karena kalau kondisi makan yang tidak liquid, full call option sangat gampang untuk memainkan bandar Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bernard. Dan ini apa yang disampaikan Pak Bernard juga memang memberikan gambaran seperti apa pandangan dari investor mengenai kebijakan full call option. Nah, how about continuous option, Pak Bernard ya? Berarti itu pertanyaan dari Anda. Nah, silakan Pak Firza, seperti apa Pak kalau opsinya dilakukan menjadi continuous option? Karena ya tadi ada beberapa concern pula yang disampaikan dari pihak investor. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bernard, Bu Safrina. Jadi Pak, untuk mekanisme full call option, bagaimana diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia, ini we are not the only one. Pada regional exchanges lain, seperti India, Taiwan, Poland juga menyerapkan mekanisme full call option, khususnya untuk saham-saham illiquid. Nah, jadi memang tadi ya sebagaimana sudah disampaikan, bahwa untuk mekanisme full call option akan mempertemukan seluruh order. Tujuannya karena memang kita mengetahui adanya kondisi fundamental dan juga likuiditas, atas saham tersebut, keharapannya order tersebut, order yang masuk atas saham tersebut, dipertemukan secara keseluruhan. Jadi kita mempertemukan seluruh order dan kita mencari mana harga terbaik dengan format terbaik. Nah, ada pun memang untuk continuous auction, di mana memang mesti dipertemukan pada harga terbaik, pada tingkatan debt tertentu. Pastinya ini mengingat kondisi fundamental dan juga likuiditas atas suatu perusahaan tercatat yang masuk dalam papan pembuatan khusus, ada tendensi untuk dilakukan price manipulation, ataupun yang lain-lain yang memastikan bahwa penciptaan harganya ada potensi tidak wajar. Karena memang kita lihat kriteria fundamental ada beberapa yang memang bisa mendorong ataupun terciptanya ke matching harga pada kesempatan itu apabila kita dilakukan continuous auction. Oleh karena itu memang untuk mekanisme yang kita terapkan dalam papan pembuatan khusus dan juga sebagai dalam bentuk merendam volatilitas atas saham tersebut adalah mekanisme call auction yang dilakukan dalam satu hari lima kali. Oke. Selamat menikmati.